Sahabat Lang Maut Semoga kita semua Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Betemu lagi dengan saya Kevin Surbakti Lang Maut Club Kita kembali ngobrol hukum Dengan bahasa kampung Bahasa Serhana Kali ini Kita akan membahas Seputar masalah pertanahan Atau istilahnya Mafia Tanah Pak Ken mau nanya Bagaimana solusinya Jika tanah Atau olahan kita dikuasai orang Atau diambil orang lain Ya Solusinya ya Kita langsung aja Karena kita ini orang kampung Jadi kita perlu solusi Yang pertama Kita harus punya Alas hak dulu Atau suratnya gitu loh Kalau kita merasa Punya tanah Kita harus punya surat dulu Minimal surat desalah Atau surat camat Kalau belum disertifikat Kalau belum disertifikat Tapi alangkah baiknya Saran saya Kalau Anda memiliki tanah Atau lahan Segera sertifikatkan Lalu Lahannya dikuasai Ya Jangan ditinggal Dipagar gitu Atau kalau kita jauh Atau kalau kita jauh Disewakan Sama orang Dengan tulisan Perjanjian yang jelas Jadi Jangan ditelantarkan Nah bagaimana Kalau sudah terlanjur Ditelantarkan Dan dikuasai orang Kan begitu Diserobot orang Ya kembali Seperti Bapak bilang tadi Pertama Siapkan suratnya Kalau tidak ada suratnya Tidak ada Alasaknya Kita sulit Mengambil angka hukum Ya Meskipun Punya kita Meskipun milik kita Tapi kalau tidak ada surat Siapa mau percaya Kan gitu Kayak ada bukti gitu Iya Tidak ada buktinya Contoh nih Bapak bilang Lapangan Merdeka Bandung itu Punya Bapak Saya bilang Ya orang malah ketawa kan Karena tidak ada suratnya Jadi Langkah pertama Siapkan suratnya dulu Minimal surat desa Ya Kalau belum punya sertifikat Seperti Bapak bilang Yang tadi Nah kalau kita sudah punya surat Baru kita Ambil langkah hukum Yang pertama Tanyakan yang menyerobot Yang mengambil tanah kita Kenapa dia Menguasai tanah kita gitu Tanyakan dia Apakah dia punya surat juga Kan gitu Kalau dia tidak punya surat Ya kita usirlah Kalau enggak dia Kalau dia enggak mau diusir Barulah kita laporkan polisi Penyerobotan tanah Bawa surat kita tadi Pak Tanah saya diambil orang Diserobot orang Atau sebagian diambil orang Pak tanah saya Ini suratnya Pak Nanti polisilah yang akan mengurusnya Itu sudah perbuatan pidana Ya Kecuali kalau dia Punya surat juga Ya Kalau dia punya surat juga Berarti kita Berproses hukum dulu Tentang hak kepemilikannya Belum bisa langsung ke kantor polisi Karena sama-sama punya surat Begitu ya Oke Bagaimana pula Pak Kalau orang yang menguasai tanah kita Punya sertifikat juga Artinya ya Sertifikat ganda Soalnya ada orang yang bilang Banyak Sertifikat yang lebih tua Itu yang sah Itu gimana Pak Oke Jadi Ini tanah sertifikat ya kan Bukan hanya surat desa ya Sudah memiliki sertifikat Kevin punya sertifikat Lalu tanah Kevin dikuasai orang Setelah dicek Ternyata dia Punya juga Punya sertifikat juga Nah Jadi kalau ini langkahnya lain lagi Cek dulu ke BPN Apakah sertifikat Kita itu terdata Sah Atau tidak Lalu cek juga sertifikat orang itu Apakah terdata Atau sah Juga kan begitu Karena ada Sertifikat Palsu Ya Jadi kalian Jangan membeli tanah Sertifikatnya Palsu Jadi lebih baik Kalau membeli tanah Cek dulu Sertifikat itu Ke BPN Ini terdata Enggak Ada buku tanahnya Enggak Sah Enggak gitu Nah sekarang Pertanyaannya bagaimana Kalau dua-duanya Sertifikat ini sah Ya kan Itu kan pertanyaannya kan Sama-sama dikeluarkan BPN Lalu ada banyak orang berkata Bahwa Sertifikat yang tua Lebih kuat Lebih sah Dibawalah ke pengadilan Kan begitu Berperkala lah Dua orang ini Di pengadilan Mana Sertifikat yang sah Mana yang lebih kuat Atau tidak kan gitu Kalau menurut Bapak Ya Tidak perlu berperkara Kalau misalnya Kepin punya sertifikat Orang itu punya sertifikat Tidak perlu berperkara Kalau benar-benar Sertifikat itu Ganda Sama-sama dikeluarkan oleh BPN Laporkan BPN-nya Pemalsuan Ya Karena tidak mungkin Sertifikat itu Dua Pasti ada yang palsu Dari BPN berarti Iya Kalau dua-duanya Dikeluarkan BPN Berarti salah satu Ada yang palsu Ya Jadi mulai sekarang Kalau ada perkara tanah Yang sertifikatnya ganda Jangan lagi mau ke pengadilan Berperkara perdata Laporkan BPN Pemalsuan surat Pasti palsu Datanya atau apanya lah Pasti ada yang palsu Sehingga timbul dua surat Dalam tempat objek yang sama Dan diterbitkan pula Oleh kantor yang sama Berarti kantornya itu Kepala kantornya itu Laporkan pemalsuan Bagaimana menurut Kevin Betul juga Soalnya Kevin Pas bawa bilang laporkan KWPN Kini jadi mikir juga Masa mereka saat buat Yang palsunya Mereka pasti lihat datanya Pasti ada yang aslinya Disini kan Iya Mereka malah Ah buat lagi gitu Padahal udah Saat bawa bilang terdata Udah pasti tertulis disitu Iya Terus mereka buat lagi Berarti mereka Ada kesengajaan kan Dalam hal itu Iya Jadi itu dia kesimpulannya Sederhana kan Jangan ribet lagi Kalau masalah tanah Dan kita berharap Pendegak hukum berani Berani memproses BPN Kalau BPN memalsukan Suatu surat Tertifikat Petugas aparat hukum Harus berani menangkap Pihak BPN itu Walaupun BPN itu Instansi negara juga Kalau melanggar hukum Ya harus diproses Sepakat gak kira-kira Oke Demikian Sahabat Lang Maut Pembahasan singkat kita kali ini Semoga bermanfaat Dan kami minta maaf Jika penyampaiannya tidak sempurna Tetap bersama Lang Maut Ngobrol hukum Dengan bahasa kampung Bahasa serhana Jangan lupa Subscribe Like dan share Menjuwa-juwa Kita kerina Terima kasih